selamat menikmati yuk mulai telat hari ini telat 5 menit ya oke jadi malam ini aku mengundang Pak Maryadi sama mungkin nanti Pak Maryadi bawa timnya maaf teman-teman telat langsung aja ya kita mulai ya oh nih ada nih langsung Pak Maryadinya gimana kabar Porto teman-teman hari ini hai Pak Maryadi hai Olive apa kabar baik Pak Maryadi asik aku sendirian jadinya pada sibuk oh gitu oke gak apa-apa Pak Maryadi Pak Maryadi lagi dimana? lagi di rumah? lagi di rumah baru balik dari Bogor tadi tiap hari bolak-balik Bogor oke jadi gimana Pak market hari ini? wajarlah apa yang terjadi hari ini wajar kan? udah boleh lakukan hari ini IHSG minus 0,35% bahkan ada saham-saham yang ARB contohnya misalnya kayak konstruksi terus saham kol juga banyak yang hampir ARB terus juga ya energi lah ya rata-rata ya siklikal sih lebih tepatnya rata-rata kalau menurut Bapak gimana? hari ini hal yang wajar? wajarnya kenapa tuh Pak? ya itu kan coba aja kamu perhatiin deh itu saham-saham yang tadi Olive sebutin semuanya tuh itu kan udah dalam seminggu terakhir naiknya udah gila-gilaan kan coal sama amba itu namanya sama infrastructure tuh udah gila-gilaan banget infrastructure malah udah 2-3 minggu terakhir naik terus gak pernah turun ya kan? saya inget banget tuh saya ambil WSKT tuh di 765 nah sekarang itu saya jual di 1020-an atau di 1000 berapa gitu karena udah 3-4 hari ini saya belum masuk market lagi karena ibu saya sakit kan jadi ngurusin nah itu udah gila naiknya tuh udah gila banget jadi ya about time to apa namanya untuk bisa ada healthy correction nah Pak tadi ada yang nanya nih di Instagram aku sekaligus mungkin Pak Mariyadi bisa kasih insight sebenernya gimana sih Pak cara bedain healthy correction nih menurut Pak Mariyadi sama pembalikan arah jadi trendnya udah selesai gimana cara nantuin trend yang udah selesai dengan yang healthy correction oke jadi yang paling simple itu kan sebenernya gini Liv ada yang namanya variable moving average ya jadi dari situ aja kamu bisa lihat sebenernya itu terjadi pembalikan arah atau trendnya patah tapi patah itu untuk sideway ya nah terus yang kedua yang kamu bisa lihat juga adalah perkembang apa pergerakan dari candle-nya ya kan nah kita semua kan tahu nih kalau kita bicara teknikal yang namanya uptrend itu terjadi kalau ada 3 candle higher high dan higher low ya kan nah terus terjadi downtrend kalau terjadi namanya 3 candle lower high dan lower low jadi dari situ aja kita udah bisa lihat deh itu bakal terjadi pembalikan arah atau terjadi sideway atau apa gitu ya terus yang kedua kamu juga bisa lihat yang namanya volume nah kalau volume itu makin lama makin kecil berarti saham itu memang gak menarik gitu untuk diperdagangkan lagi jadinya pasti terjadi pasti bakal bakal balik arah itu kalau volumenya kecil tetapi kalau volumenya konsisten ya harganya naik terus gitu ya volumenya naik terus dan itu masih punya masih punya upside potensial gitu ceritanya jadi ada beberapa sih masih ada buying powernya gitu ya Pak kalau volumenya masih rame iya betul itu kalau kita mau lihat ya kalau kita polanya trading jadi kita bisa melihat yang apa itu namanya chart 5 menitan ya kan nah udah gitu baru deh kita bisa lihat disitu apakah ada pembalikan arah atau enggak gitu oke thank you Pak by the way ini teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya nanti boleh nanya di kolom komentar atau kolom pertanyaan ya Pak Pak kan lihat hari ini banyak saham yang koreksi nih bahkan sampai ARB kalau menurut Mbak Kau sendiri justru ini kesempatan untuk yang enggak punya barang masuk atau jangan-jangan sebenarnya IHSG enggak bakalan berhasil breakout dari tertingginya jadi gini kalau dibilang apakah IHSG itu enggak berhasil breakout atau enggak sih ceritanya enggak ya karena kan kemarin begitu dia jebol 6263 itu kan udah udah breakout kan sebenarnya kan nah sekarang dia bentuk yang namanya ini baru lagi gitu apa namanya resistant baru lagi tapi kan kita juga udah ngerti kita tuh seminggu ini aja ngeliatin IHSG naiknya udah gila-gilaan kan gitu loh ya kan udah kenceng gitu jadi buat aku sih hari ini itu koreksi cuma 0,35% aja sih sebenarnya it doesn't matter gitu ya what matter sekarang itu adalah gini yuk let's move on jangan ngomongin tech sector lagi karena tech sector top gitu ya kan udah waktunya mereka tuh akhirnya konsolidasi gitu ya nah yang paling penting tuh sekarang adalah stock selection dengan ngeliat yang namanya sektor rotation dulu nih Liv gitu oke jadi nanti saham-saham apa yang bisa kasih upside potential bagus nah itu harus ngeliat sektor rotationnya gitu nah kalau menurut Pak Mariyadi sektor rotationnya sekarang kemana terus sektor apa yang masih punya potensi upside kalau ngeliat call kan mungkin ada yang udah takut nih Pak Mariyadi call misalnya ketinggalan barang gitu ya jadi menurut Pak Mariyadi apakah sekarang itu call mumpung lagi koreksi kita masuk atau mendingan kita melirik sektor-sektor yang lain coba deh ngeliat sektor-sektor yang lain ya jadi kan gini ceritanya Liv negara kita ini kan memang lagi gara-gara ada pandemi kemarin kita jadi sedikit bermasalah sama ekonomi ya kan dan ini kelihatannya juga sentimennya juga nggak akan terlalu bagus karena kemungkinan di kuartal 3 kita ekonomi kita juga akan kontraksi lagi jadi mungkin pertumbuhannya akan minum lagi ya kan nah kalau pertumbuhannya minus benar di kuartal 3 artinya pemerintah itu harus ngegenjot kuartal 4 ekonomi kita ya dan genjotan pemerintah itu hanya bisa di sektor-sektor tertentu Liv ya kan yang udah pasti itu pasti adalah sektor infrastruktur itu udah pasti gitu yang kedua adalah sektor perbankan ya dan yang ketiga udah deh coba kita mainnya blue chip yang BUMN dulu karena memang duitnya ada di situ semua gitu ya jadi jadi apa namanya kita lihatnya pakai nalar aja pakai kacamata orang umum ini negara Q1 2021 negatif Q2 masih negatif eh sorry Q2 positif ya kan Q3 yang tadinya harapannya positif ternyata jadinya negatif ya kan nah karena negatif maka pemerintah harus ngegenjot nah apa yang digenjot yaudah pasti sektor-sektor yang fokus di di BUMN jadi kalau aku sih ngeliatnya sampai dengan akhir tahun mungkin teman-teman boleh tuh ngelirik yang namanya saham-saham BUMN gitu contohnya Pak kalau netizen tuh orangnya gak suka main tebak-tebakan kalau Bapak top of mind ya untuk BUMN-nya sendiri apa nih karena kan BUMN banyak kan ya kalau saya ngepasti ya kalau saya tuh BBRI saya apa namanya fokus banget sama BBRI ya terus kedua BBNI ini BBNI juga kemarin ada cerita bagus banget nih ya kan mereka kan akan akusisi Bank Mayora bareng-bareng sama Ski Group ya kan nah itu itu juga cerita yang menarik sebenarnya terus BNI ini juga kan ada corporate action-nya juga kan tahun ini mereka mau buyback tahun depan mereka mau write issue gitu ya kan nah jadi momentum itu bisa dipakai sama teman-teman kalau BBRI kemarin ada write issue mudah-mudahan sih teman-teman eksersis semua write issue-nya ya karena harusnya itu profitable banget gitu ya terus yang ketiga juga lihat Telkom ya Telkom ini juga menarik karena apa? karena dia itu adalah the biggest player in the telecommunication industry dia paling besar dia paling punya customer base-nya tuh 165 juta orang live ya kan mau siapa ngelawan istilahnya sekarang Indosat sama Hachison aja juga gak akan bisa ngelawan gitu ya kan nanti pun kalau kalau ya yang namanya friend jadian sama XL pun susah bakal ngelawan gitu jadi definitely kalau buat saya sih something to ini ya untuk dilihat terus apa lagi? Pegas contohnya ya Pegas itu kan kemarin sempat kalah kasus soal pajak jadi dia harus ngeluarin sekitar 4 triliun ya kan nah sekarang kekalahannya dia di itu di apa di apa di court itu kan dianulir ya kan jadi sekarang Pegas punya 4 triliun yang harus di-reverse nih istilahnya sebagai income ya kemarin 2,3 triliun sudah di-reverse masuk ke di kuartal 2 makanya harganya mulai bergerak kan nah ini kan masih ada sekitar 1,7 triliun lagi nih yang belum nih nah jadi aku sih cuma kalau itu kan momentum play banget ya aku cuma ngeliat mereka bener-bener nge-reverse keuntungannya di kuartal 3 atau di kuartal 4 itu kan pasti ada surprise di harga gitu ya nah jadi itu sih kalau aku sih fokusnya di 4 itu at the moment di luar BCA ya BCA sih kalau BCA BBRI Telkom Pegas telekom Pegas 4 satu lagi BBNI ya ya BBNI oke 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 nah pak ini karena bapak bahas telkom aku jadi ingat tadi juga ada yang nanya nih trauma ngeliat MTEK setelah Bukalapak IPO MTEKnya terjun gitu ya takutnya kan bentar lagi kan metrata ini kan mau IPO juga pak tadi ada yang cek sama aku takut juga nih sekarang telkom udah naik apa jangan-jangan nanti pas metrata telnya IPO bentar ya pas saya sambil nyolok telkomnya juga turun kayak kasusnya MTEK gitu menurut bapak seperti apa ya ceritanya beda dong Liv kita ngomongin MTEK sama Bukalapak gitu dari awal kan kita juga kalau dari kalau Olive ngikutin saya di CH saya kan gak pernah punya positive view sama Bukalapak sama sekali kan gitu karena karena kita tahu lah they are not making money gitu jadi kalau aku sih gak terlalu intuit gitu gak terlalu intu Bukalapak MTEK gitu aku punya portfolio-nya MTEK pada waktu itu tapi aku lebih ngeliat aku beli MTEK bukan karena Bukalapaknya ya pada waktu itu mereka kan punya portfolio selain Bukalapak kan bagus-bagus juga Liv same ya pak ha? kenapa? ya ada same ada macam mana lebih karena aku esisi same ya pak? enggak juga sih sebelum di luar same juga kan mereka udah punya existing portfolio kan nah itu juga kan bagus-bagus gitu jadi aku ngeliatnya sih sebenarnya gak ada masalah cuma kan jadi sentimen negatif banget gara-gara akhirnya Bukalapak harganya turun terus akhirnya jadinya semua yang related ke Bukalapak ikut kena kan ikut keseret kan termasuk MLPL juga gitu tapi kalau MLPL ini kan kelihatannya karena mereka mau write issue kan biasa barang mau write issue kan harganya kan turun-turun jadi kalau aku bilang Telkom oke kenapa kenapa kita gak harus khawatir sama Telkom nomor satu dia tuh the biggest player ya kan nomor dua dia punya 165 juta follower 165 juta pelanggan ya kan 165 juta pelanggan dari mulai kalangan yang tua sampai kalangan yang muda dan kamu perhatiin deh kenapa Telkom itu rebranding perhatiin gak karena mereka nanti akan bermain di bisnis digital bener-bener gitu mereka itu akan punya data center mereka akan punya semua nih yang lagi jadi hot topic orang-orang ngomong mereka semua akan punya sekarang mereka udah punya data center di Singapura tapi belum di Indonesia coba imagine Liv kalau dia punya data center dengan akses 165 juta penduduk di Indonesia gimana dengan bisnis-bisnis data center yang ada sekarang Liv ya kan jadi aku bilang sih no-brainer lagian kalau Telkom itu juga kita gak perlu khawatir dia tuh kalau bagi dividen kan dividen payout ratio-nya kan selalu 90-an persen Liv ya kan selalu tinggi gitu jadi buat aku sih gak perlu terlalu khawatir kalau sama Telkom ya aku malah udah ambil Telkom itu udah lama banget dari zaman dia masih sekarang berapa terakhir tuh tutup di berapa ya 34 ya kalau ada 38 ya apa udah 4 ribu sekarang Telkom sekarang 3850 pak 3850 saya itu udah ambil dari 3200-an 3300-an zaman orang belum ada yang ngeliat semua orang masih ngomongin digital-digital sama tek-tek-tekan saya udah mulai ngambil yang namanya Telkom saya ngambil Telkom saya mengambil WSKT saya ngambil BBRI ya kan BBNI aja saya belum ambil karena saya baru dapet beritanya kemarin kan dari tiga itu aja my portfolio itu sudah up 20-an persen tanpa deg-degan ya pak tanpa deg-degan gitu saya gak mau pusing tanpa deg-degan berani masuk gede juga ya pak kenapa iya kalau saham kayak gitu masuk gede juga berani gak deg-degan iya dan saya cuma ngeliatnya gini aja kita perhatikan aja yang namanya polanya ekonomi ya kan kita ini kan kalau kita bicara siklus ekonomi kita kan sekarang sebenarnya masih di resesi kita ini belum keluar dari resesi ya kan dan kalau kita mau belajar sedikit mengenai siklus ekonomi dari resesi itu harusnya ke recovery nah sign of recovery itu ada empat yang pertama adalah tingkat segubungannya turun dan cek itu udah jalan udah berhasil udah terjadi gitu kan yang kedua stok marketnya mulai naik cek sekarang udah mulai naik dia gitu kan yang ketiga yang kita tinggal tunggu adalah apa yang ketiga yang kita tunggu itu adalah konfirmasi bahwa yang namanya harga komoditas itu confirm naik karena real demand ya yang keempat baru nanti cadangan devisa nah kalau ini udah terjadi empat sinyal ini udah terjadi kita akan pindah ke yang namanya recovery begitu bicara di recovery ini strateginya pemerintah ngencengin ekonomi mau apa nah kita ngikut disitu kita ngikut dari strateginya pemerintah gitu jangan jangan ngikutin yang aneh-aneh lagi ngomongin yang tek-tekan lagi nanti jadi mik tek-tek ya kan repot gitu oke jadi intinya gak perlu khawatir tentang kalau misalnya mitratel nanti IPO telkom akan tetap jadi telkom ya pak karena telkom itu ya udah besar udah besar lebih besar dari mitratel itu sendiri ya pak ya dengan telkom selnya jadi kalau menurutku juga kenaikan harga telkom itu bukan karena mitratel mau IPO tapi karena harga sahamnya kemarin-kemarin sudah under value pada akhirnya market akan menge-adjust karena memang perusahaan ini juga profitable ya kan pak dividend yieldnya juga bagus gitu jadi ya lambat-laun pasti market akan adjust ke harga valuasi yang sebenarnya gitu juga sebaliknya ya pak kalau misalnya sahamnya harga sahamnya naik lebih mendahului fundamentalnya terlalu tinggi cepat atau lambat pasti di market akan ter-adjust ya pak ya iyalah orang kan gak mau beli saham yang udah mahal iya kan iya iya yang ada orang taking profit ya pak kalau udah mahal pasti saham yang naiknya kecilan saham yang terlalu mahal orang pasti take profit apalagi coba kamu bayangin aja ada orang-orang yang ngambilnya pada waktu mereka tuh koreksi dalam banget gitu ya kan ngambilnya bener-bener di bawah ya begitu kita udah untung 10-20 persen masa gak ada yang mau realisasi kan gak mungkin kan namanya retail kan polanya kan untung realisasi untung realisasi iya iya ini sebenarnya perlu digaris bawahnya sih sama teman-teman retail semuanya gitu maksudnya kalau denger misalnya ada satu orang atau satu influencer ngomong oke saham ini bagus cuma dicari tau dulu itu ngomongnya udah dari bulan apa ya pak ya jangan kayak ini kan sesuatu yang continue terus diomongin sampai sekarang sekarang udah di atas kayak baru masuk nanti kalau misalnya pas nyangkut agak repot juga karena gini misalnya ya kan kita misalnya ngitung valuasi atau target price oke katakanlah masuk saham ABCD harga sahamnya misalnya bisa ke 3 ribu tapi sometimes perjalanan ke 3 ribu itu gak langsung dari 1 ribu ke 3 ribu ya pak ya ya of course lah bisa 1 ribu 2 ribu turun dulu 1.500 baru naik lagi nah yang banyak gak di susah dihadapin sama teman-teman retail itu adalah pas dibawa mereka udah beli di 2 ribu misalnya dibawa turun dulu nih ke 1.500 gitu gak terima dulu gitu pak jadi gampang panik menurut papa gimana bapak gimana ya sekarang gini sih kalau buat saya sih ngeliatnya gini tinggal pola kita Liv kan aku melihatnya sekarang kan karena lagi pandemi ya dan pandemi kan mudah-mudahan udah mulai berakhir ya karena lagi pandemi akhirnya retail itu banyak masuk karena mereka mengalihkan cari duitnya ke trading gitu kan duitnya banyak yang nganggur ya pak duit banyak yang nganggur dan mereka punya ekspektasi itu tinggi banget gitu ya kan jadi mereka kadang-kadang teman-teman kita ini kadang-kadang agak sedikit tidak realistis ya kan karena mereka pikir bahwa namanya harga saham itu kalau udah naik sekali bisa naik terus umur hidup kan gak mungkin kan ya kan jadi ya bener Liv bilang lihat aja yang paling simple itu adalah lihat teknikalnya aku sih bukan orang teknikal tapi aku selalu pakai teknikal basic untuk ngeliat apakah harga saham ini sebenarnya udah over value udah terlalu mahal atau gimana kan itu sinyalnya banyak kalau kita pakai yang klasik yang klasik yang klasik teknikal dan itu gampang banget dipelajarinya kita gak perlu belajar cat pattern atau apa segala macem gitu ya kan cuma lihat MA cuma kita lihat candlesticknya kita lihat trendnya itu udah lebih dari cukup untuk kita decide sebenarnya ya kan terus yang kedua nah coba juga pelajari fundamentalnya sebenarnya ini perusahaan tuh punya kekuatan apa sih sampai akhirnya orang tuh begitu yakin harga itu bisa naik gitu ya kan aku kasih give an example aja kayak Telkom ya kan wah pengalamannya Telkom itu dividend payout risinya 90% kok Liv gak pernah gak pernah di bawah 90% terus dia juga ini apa namanya apa market leader di Indonesia siapa yang bisa lawan dia gitu ya kan dia duitnya duit negara PUMN istilahnya mau ada yang nyalip dia dia minta setoran duit dari negara lagi ya selesai lagi pesaingannya kan gitu oke nah Pak ini tadi ada yang nanya nih Pak katanya kalau BNI BBRI sih menurut aku belum ya BBNI Pegas sama si siapa namanya Telkom nih kan lagi naik-naiknya jadi langsung masuk aja atau tunggu dulu Pak tadi ada yang nanya oh oke gini aku mesti cek teknikalnya aja jujur tapi yang pasti tuh kalau pola kita jangka panjang masuk sih gak apa-apa tapi jangka panjang ya aku ngomong jangka panjang itu maksudnya setahun dari sekarang ya tapi kalau pola kita trading ya teman-teman mesti lihat ini posisi posisi ininya lagi dimana gitu ya apa namanya posisi harganya lagi dimana gitu ya coba coba aku cek pakai trading view ya kan perlu perlu di cek juga sih sebenarnya iya betul Pak iya kan halo Pak Mariadi itu kata Tere halo Tere halo apa kabar Tere sorry di tempat saya ininya gak jalan apa namanya yang orang yang apa komen orangnya kok bisa gak jalan Pak di klik gak tahu di bawah klik layarnya nanti muncul bener nanti atau error klik layar Bapak sendiri yang bagian gambar Bapak udah Pak udah muncul oke oh iya nih ada ada muncul muncul oke nah perlu ke bawah oke oke Tere sebentar ya saya coba liatin ya ini soalnya dari telekom dulu deh Pak biar nyambung yang tadi oke KM soalnya apa kriptonya juga lagi mantep iya kriptonya juga lagi mantep ya Pak lagi mantep banget ini lah happy ever after pokoknya saya tuh apa namanya lagi kalau di tel saya itu cash tuh sekarang tuh 25% kenapa karena saya nungguin Mitra Tel jujur aja oh emang Bapak siapin berarti untuk IPO itu ya Pak yes saya lagi siapin itu 25% saya gak apa-apain tuh beneran saya gak apa-apain jadi memang sometimes kalau kayak investor gitu punya dana lebih itu antara memang nanti untuk nambah barang atau antara nanti memang sengaja disiapin untuk ngincer saham yang yang memang dipengen banget ya Pak saya barang udah gak bakal saya tambah lagi jadi sekarang tuh saya pegang ada sekitar 6 6 atau 7 gitu ya yang growth stocknya itu 2 saya pegang MLPL satu lagi apa ya gue sampe lupa oh gak cuma MLPL doang yang growth stock yang lainnya itu udah BUMN related sama infrastructure sama finansial sama yang lainnya udah that's it nanti pokoknya tinggal tunggu ada apa namanya ada ini masuk apa namanya mitratel mitratel masuk dah habis itu gue bakal enjoy my life iya Pak gitu ini oke sekarang kan per hari ini kan tadi tutup 3850 ya jadi sempat tinggi banget tadi naiknya aku bilang sih kalau mau nunggu ya aku bilang kalau mau nunggu itu di 3770 3780 boleh masuk oke 3700 sampai 380 ya sorry 3700 3700 ya betul 3700 sampai 3780 kalau mau nunggu yes betul itu untuk telkom ya Pak sebenarnya kalau teman-teman gak nyaman harganya udah tinggi kayak sekarang terus teman-teman misalnya punya view-nya tuh sampai tahun satu tahun ke depan bisa dipecah aja sih itunya ya Pak ya dananya misalnya jadi tiga kali masuk dalam satu tahun ini gitu atau mau pakai dollar cost averaging juga kalau untuk telkom masih bisa ya Pak masih bisa banget masih bisa banget ini sentimennya bakal positif coba aja deh bakal positif kan di apa kan kita kan di grup saya tuh kan suka ketemu sama Emi Tenleaf wakilnya direktur kebangannya telkom ngobrol sama kita gitu jadi dia paparin semuanya nah dari situ gue yakin banget kalau ini bakal it's going to fly lah gitu makanya mereka kan lambangnya telkom tuh mereka udah rubah sekarang believe it or not kalau coba perhatiin deh itu udah beda banget ada yang nanya si Chelsea kok gak di CH Pak jam segini lagi bosan di CH disini aja supaya teman-teman bisa ngeliat mukanya Pak Mariadi sekali-sekali tadi kan ada yang komen tuh apa kalau apa terima kasih Pak disini jadi lebih puas dengerin insightnya Bapak tadi ada yang komen di atas makanya enakan sama si Olive aja lah ngobrolnya lah oke itu tadi kalau telkom kalau Pegas Pak nah kalau Pegas sama sorry-sori tadi ada yang nanya Angeline ya Angeline nanya apa targetnya untuk telkom berapa Pak target telkom itu di sebentar ya saya lupa-lupa ingat itu ada di 4500an deh kalau gak salah ya disitu targetnya ya jadi saya pernah saya pernah ngitung intrinsic value valuasinya Pak pakai DDM sama juga di angkasi kita 4200 sampai 4500 Olive pakai diskon diskon berapa berapa persen lupa ya pokoknya aku pakai growth EPS nya dia sih eh sorry growth dividend nya dia sih oke oke aku pakai dividend discounted model Pak oke oke ya 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 make sense kalau pakai dividend growth nya dia make sense siap siap thank you si Olive katanya ya kalau Pegas Pak Pegas kalau Pegas itu apa namanya si apa Chelsea penasaran banget kenapa bosen Pak ya habis ngomonginnya teknikal melulu enggak lah enggak lah aku tuh jujur aja seminggu terakhir ini temen-temen sorry ini aku jelasin sedikit ya Liv ya seminggu terakhir aku tuh setiap siang itu ngajar di salah satu setiap siang gitu ya jadi malam itu aku udah teler Liv aku mulai jam setengah 9 sampai jam 4 sore kadang-kadang mundur sampai jam 5 sore nah kalau malam disuruh masuk lagi ke CH tuh udah teler gitu terus kebetulan ibu saya juga lagi sakit jadi saya rumah sakitnya dapetnya di Bogor Jakarta gak dapet jadi saya ngajar jam 4 jam 5 ke Bogor gitu jadi gak masuk saya di CH gitu capek lah di jalan juga kan capek gitu oke nah kalau Pegas nih ya Pegas hitungannya tuh gini pokoknya Pegas tuh hitungannya gini ini sebenarnya case-nya Pegas tuh simple banget Liv pokoknya kalau kamu mau ngitung berapa intrinsic value-nya itu kamu tinggal tambahin apa namanya revenue dia di kuartal 2 ditambahin dengan 1,7T yang dia belum book karena kan dia kan kalau kita harus bayar 4 triliun kan itu masukin aja 1,7 dan nanti kita bisa hitung keluar tuh yang namanya intrinsic value ya kalau sekarang tuh berapa saya soalnya data saya sekarang 1.500 nah sekarang 1.500 1.700 1.800 aja pasti bisa dapet sih oke ya 1.800 masih bisa lah masih bisa kan iya bisa make sense sih sebenarnya nih Pegas ini kan juga under value cuma kekurangannya tuh adalah karena ini menyangkut hajat banyak orang jadi suka diintervensi sama pemerintah ya Pak ya jadi sekali diintervensi pemerintah tuh harganya kalau koreksi tuh memang bisa dalam banget gitu tapi menurutku ini salah satu yang under value juga oke teman-teman jadi kalau masuknya diberapa Pak Mariyadi kalau menurut Pak Mariyadi sendiri sebentar ya saya coba lihat dulu ya Pegas ya oke Pegas ini udah 2 minggu juga Pegas kan di di akumulasi terus nih sama asing selama dari tanggal 1 Oktober baru 2 kali asing jualan itu juga jualannya jauh lebih kecil daripada pembeliannya pasti Liv orang-orang udah tahu kok bakal ada book ini kok bakal ada booking income gitu loh jadi udah pasti mereka kan kayak gitu oke ini kan dia ini kan lagi dia hari ini ada turun ya ada koreksi 3 persenan ya I would say buat aku ya mungkin di sekitar range-nya tuh antara 1450 sorry di 123 chart-nya ya ini ini juga lagi akumulasi nih kalau dilihat ya volumenya dari 4 hari terakhir terus loh ya antara 1450 sampai 1470 1480 Liv kalau mau ambil gitu oke teman-teman soalnya kan ini juga kan Pegas nih kan udah breakout dari sideways-nya sebenarnya sudah beberapa waktu lalu jadi teman-teman sebenarnya hal yang biasa kalau saham itu misalnya trendnya itu berubah misalnya dari downtrend ke uptrend atau misalnya dari sideways ke uptrend gitu ya jadi setelah dia naik dia akan bentuk pattern dulu katakanlah misalnya bullish flag yang gitu yang kayak gitu pola berkelanjutan jadi karena dia naiknya kemarin sudah cukup banyak dia kemungkinan akan sideways dulu jadi sebenarnya kalau dikasih sideways kayak gini ini kan kayak udah ada tanda-tanda dia bakal sideways dulu kan seperti di range yang tadi pamar inflowin itu justru sebenarnya lumayan ideal untuk kalian nyicil gitu dibanding kalau kalian beli pas harga sahamnya tuh misalnya kayak beberapa minggu lalu gitu ya cu marubuzu-marubuzu itu kan bingung kan sebenarnya maksudnya kalau dikasih sideways tuh sebenarnya lebih enak jadi kalian nyicilinnya gitu tadi pamar ini udah sampaikan bisa di 1450 sampai di 1470 teman-teman dengan potensi masih ke 1800 jadi sekitar masih 22% masih oke lah masih oke iya makanya masih oke kok kalau misalnya bahkan kalau nanti misalnya ternyata dia bisa break lebih dari 1800 itu bisa lanjut teman-teman cuma dijagain aja target terdekat 1800 nanti dilihat kalau buying powernya masih oke kalian masih bisa hold lanjut pak BBM ini ini yang paling menurutku ya diantara BUMM gitu setelah keberhasilannya BBRI ya pak karena waktu itu BBRI banyak yang skeptis juga dengan right issue-nya karena nilainya tuh kan gede banget ya pak yang ditebus itu totalnya 90 triliun tapi 50 triliunnya kan imbat 40 triliunnya itu kan yang benar-benar denaril itu banyak yang menyaksikan itu bisa berhasil gak ya ternyata berhasil bahkan katanya sampai oversubscribe nah akhirnya bikin banyak yang berspekulasi bahwa BBNI harusnya nanti berhasil juga right issue-nya apalagi ternyata belakangan keluarlah berita dia akan mengakuisisi Bang Mayora dan lain-lain itu baru ketauan ternyata harga sahamnya naik setinggi ini dari tanggal 20 September tanpa istirahat karena berita tersebut kalau masuk gimana pak ini kalau ngeliat chart kayak gini jujur ya pak kalau aku sih ngeri-nggeri sedek nih kalau baru mau masuk bentar ya saya coba liat ya oh oke ini udah kayak tangga ya naik iya karena nih mirip-mirip DMMX soalnya nanti kalau sekali turun turunnya sakit tapi gini aja kita gini aja kita kita liat dari sisi fundamentalnya ya even dengan harga 7.3.20 dia punya price to book value juga masih murah kan iya betul paling murah gitu jadi sebenarnya kalau memang kalau view kita long term banget gitu ya sebenarnya sih gak apa-apa sih kalau mau ambil kalau view kita long term tapi ini memang udah berjilid-jilid naiknya udah tinggi banget tuh cuma liat volumenya volumenya juga naik terus ya kan karena berita Mayora si grup sama ya nanti begitu kalau memang benar realisasi Mayora mereka harus merjarin sama BKE loh BKE tuh apa ya pak? Bank Kesejahteraan Ekonomi dia nama TBK tapi kan udah dipunyain sama si si grup kan gitu ya kan jadi itu mereka mesti merjain jadi artinya ya bisa ada valuasi disitu meskipun gak gede ya untuk ukuran iya 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 jadi aku sih ngeliatnya gini orang skeptis pada waktu sama BBRI kalau buat aku kalau sampai mereka itu skeptis sama perusahaan yang lift BBRI itu adalah bank yang secara margin itu paling gede di Indonesia iya makanya nah gue agak aneh juga kalau orang skeptis sama BBC apa BBRI banyak loh pak saat itu akhirnya mereka ketinggalan kan sekarang gak bisa ngerasain gitu nikmatnya megang BBRI di 3400 kan nah sekarang kita bicara BBNI BBNI ini juga BUMN ya kan bisnis modelnya BBNI itu sama banget sama bisnis modelnya BMRI persis banget sama banget gitu cuma BBNI ini sebenarnya diuntungkan karena apa? karena dia itu punya apa namanya kapasitas untuk expand bisnis ke luar negeri dari sisi manajemennya dia dari sisi forex bisnisnya gitu cuma itu yang mereka belum ini yang mereka belum explore lebih jauh gitu ya jadi kalau aku kalau aku ngeliat BBNI ini sih lebih oportunistik karena ada berita si grup yang mau sama-sama BNI ambil alih Mior Bank Mayora gitu itu aja sih oke jadi banyak nih tanya ini kan juga BBNI ini abis break break beberapa hari lalu tanggal 14 Oktober mungkin kalau misalnya teman-temannya suka kalau nawar ya kalau dikasih ya teman-teman nih kalau dikasih lho balik lagi di 6.750 sampai 6.800 nawar aja tapi kalau misalnya teman-teman takut nggak dapet itu sebenarnya bisa dicicil ke bawah aja sih misalnya berapa lot dicicil ke bawah ini kan kalau misalnya sekarang itu jaraknya dari support terdekat di katakanlah 6.750 dari support terdekatnya itu sekitar 7,6% nah sekarang tinggal teman-teman sendiri nih kalau misalnya teman-teman besok beli kalau misalnya nanti abis beli dibawa koreksi sampai ke area support dimana area support ini adalah yang dulunya resistance sudah berubah menjadi support kalian dibawa minus 5-7% nggak masalah yaudah nggak apa-apa beli tapi kalau kalian ngerasa kalau misalnya dia koreksi dibawa turun sampai 5% terlalu besar untuk kalian berarti kalian tunggu aja gitu sampai di dekat support supportnya di kisaran 6.750 sampai 6.800 kalau misalnya aku pribadi aku sih nggak punya sahamnya ya mungkin aku akan tunggu sekali lagi turun abis itu cicil aja sampai ke area 7.000 kayak gitu kalau buat aku ya buat aku itu kayak misalnya aku beli di atas support teman-teman nggak terlalu deket banget sama support tapi kalau misalnya dibawa turun sampai 5% 7% itu aku masih nggak masalah gitu cuma sekarang balik lagi ke teman-teman sendiri masalah atau enggak gitu sebenarnya yang perlu dilihat tuh ini live trading strateginya teman-teman ini mau day trade scalping swing atau apa namanya investing untuk jangka panjang ya kan kalau kita bicara jangka panjang mungkin drop 57% kita masih mau nggak mau karena rewardnya juga masih kan lebih besar dari itu ya pak betul tapi kalau pola kita adalah trading ya kan kalau udah 5% ya udah cut loss lah jangan disimpen-simpen kalau polanya trading loh ya tapi kalau polanya investing ya 5% masih cincai lah megang BNI BBNI pula kan gitu iya iya kan 7 pak oke pak ini aku sambil pilihin pertanyaan biar bapak bisa itu ya boleh itu yang paling akhir banyak di story kamu tuh apa tuh oh iya itu nanti itu nanti pak itu aduh pak aku setiap buka pertanyaan setiap buka DM setiap buka kolom komentar cuma isinya pertanyaan itu aku sampai kayak bosan maksudnya kan jawabannya akan selalu sama ya pak kenapa ditanyain lagi ditanyain lagi oke pak pandangan mengenai right issue agro gimana katanya gas pol kalau agro itu merem udah sama kayak kita beli BBRI udah kayak gitu aja dia tuh punya induk yang udah cukup kuat infrastrukturnya udah cukup bagus customer base-nya udah cukup banyak ya kan bayangin nanti suatu hari kalau sumpah kementerian BUMN bilang oke agro sama link aja kawin nah tambah lagi kenceng ya kan gitu jadi kalau buat aku agro sih gak apa-apa jadi kalau bapak tebus nih right issue-nya nanti oh ya pastilah ngapain kalau enggak kenapa enggak gitu loh ya kan pastilah oke agro tuh udah deh itu no brainer lah kalau buat aku sih kalau agro loh ya dia potensinya gede oke lanjut ya pak bentar-bentar nih ada yang bentar nih oh nih ada yang lainnya nih nyicir receh pak kalau pegas buat sink trading cocok gak pak katanya cocok pegas swing boleh swing boleh pegasi pas oke bentar ya pak oke mungkin kalau misalnya agro sendiri pak mariadi targetnya berapa pak kalau agro itu kalau gak salah aku ingatnya 32 atau 36 gitu deh aku ingatnya ya 3.600 oh 32 sampai 3.600 oke kan kemarin kan sempat lari ke 28 29 terus tuh ke 32 kan terus udah gitu ternyata dibalik arah kan turun terus sampai 39 kan gitu ya tapi ada satu report yang bilang 32an sih tapi bicara report itu artinya satu tahun ya jadi long term gitu ini secara major trendnya juga si agro tuh masih masih aduh trend ya pak ya memang jangka pendangannya ya apa downtrend tapi arahnya ya masih ke atas iya itu barang yang dicari orang Liv kalau menurut bapak rate issue-nya di harga berapa mungkin ada di harga 1.800an kali atau mungkin even lower kalau menurut saya loh ya oke 1.800an berarti dari 2.000 gak gitu jauh lah ya pak gak gitu jauh ini kan dia kan kemarin kan udah sempat ya ini kemarin ini lagi breakout nih karena support belum ring lagi ya baru breakout dia nih support-supportnya dia nih sekarang nih 2030 sebentar lah sabarlah sebentar lagi juga oke iya iya kalau saya sih nunggu aja lah pak siapa tuh dikasih ke 1.600 iya gak apa-apa juga kalau enggak yaudah berarti gak rezeki ambil aja deh 1.800 orang APSA itu sampai 3.2 TP-nya di 3.2 kok itu oke iya pak sebenarnya pak porto saya sekarang penuh ada juga beberapa saham yang maksudnya penuh tuh udah kayak kan ada batasan ya pak kalau bisa satu porto kalau aku udah lebih dari 10 udah 10 ada saham juga yang kayak aku liat bagus gitu kemarin juga sempat dipost sama ko Michael yuk terus aku komen di dia aku bilang kalau aku buy buy-nya maksudnya kan dia bilang buy or buy gitu atau enggak terus aku bilang enggak enggaknya karena bukan perusahaan yang gak bagus tapi porto aku udah penuh jadi gak ada tempat untuknya untuk si saham itu yaudahlah nanti ya Liv pas kalau aku mungkin aku kan lagi gak ngajar nih minggu ini ya minggu depan kalau aku ada kelas apa namanya portfolio management aku kamu undang kamu aku undang iya ikutlah aku jadi nanti kita lihat gitu kalau kamu punya portfolio banyak banget ya kan itu ribetnya kayak gimana tapi sebenarnya aku 10 bisa sih pak jalaninnya 10 masih bisa masih-masih aku 10 masih bisa nanti abis dari kelas itu kamu bisa hitung dari 10 saham yang kamu punya pertama korelasinya itu kayak gimana positif apa negatif yang kedua kamu bisa hitung standar deviasi atau resiko dari portfolio boleh-boleh nanti aku ikut ya pak ya 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 it's for free for you oke nah pak ini ada yang ada yang nanya nih pak MPPA dan MLP MLP oh gimana menurut bapak katanya ya itu kan Morite Issue kan MLPL udah kasih tau harganya berapa Morite Issue kan ya wajar lah dia dibanting turun ke bawah kan sama case-nya sama Fred ya kan jadi MPPA juga begitu sama juga ini kan apa namanya ya ya kalau udah kayak begini ini gini nomor satu ya teman-teman saham yang udah jadi bahan omongan seantero jagat itu rentan mainan itu nomor satu ya kan karena orang-orang kan pada kepengen pada waktu barang ini dilempar keluar retail mulai masuk disitulah orang-orang yang ngambil di bawah itu mulai realisasi profit jadi wajar aja kalau yang namanya MLPL MPPA friend dan lain sebagainya itu dihajar turun ke bawah itu wajar banget gitu ya kan mereka mau lepas muatan Bang Aladin juga sama juga kayak begitu kan dihajar terus turun ke bawah ya cuma yang kita gak usah resah adalah kita tuh percaya gak sih sama bisnisnya kita ngerti gak sih story-nya dulu tuh di awal-awal kita ngambil kenapa MLPL kenapa kita ngambil MPPA dan lain sebagainya itu apa dasarnya gitu ya kan kalau kita tahu story kita ngerti fundamentalnya dan kita yakin bahwa fundamental itu atau story itu akan membawa keuntungan lebih kepada si siapa itu namanya MLPL lah MPPA lah friend lah atau whoever it is yaudah tahan aja ya kan kayak aku MLPL sekarang minus 25% tapi ya gue gak bisa cut off karena memang niat gue investasi gitu jadi yaudah gak apa-apa gitu nanti kalau memang udah ada pembalikan arah udah mulai kelihatan dari chartnya ada pembalikan arah yuk kita average down gak apa-apa kalau sekarang aku gak mau apa-apa urusan right issue-nya belum settle ya kan kan polanya kelihatan banget kan sekarang lagi jamannya banyak right issue setiap ngomongin right issue itu pasti yang namanya harga dibanting ya kan coba deh BBRI aja dibanting ya pak BBRI aja kan dibanting tapi coba deh kita lihat ya kayak BBRI ya lihat 2-3 tahun terakhir harganya gak pernah dibawah Rp3.900 kecuali pada waktu tahun 2020 cuma COVID yang bisa bikin ya pak nah itu tapi gak pernah di Rp3.900 gue Leif begitu gue tau itu harganya di Rp3.700 Rp3.600 gue beli udah merem gue belinya gak pake mikir-mikir gak liat fundamental gak liat apa lagi merem gue beli gitu loh ya kan nah sama nih kayak MLPL MPPA kita percaya gak sama story-nya MLPL ini kan apa namanya holding company yang invest ke tech ya kan sekarang kita tinggal lihat aja tech-tech company yang diinvest sama MLPL ini kira-kira punya value apa enggak sih gitu ya kan kalau tech yang diinvest oleh MLPL ini punya value otomatis ini nanti begitu tech company-nya jalan pasti value MLPL-nya juga naik dan itu kan yang ketiga mainannya grup itu dari jaman dulu kayak begitu udah dari dulu itu udah dari dulu lah jaman dulu makanya dulu sempat ditinggal grup itu ya kan sekarang katanya mau berubah ya gak apa-apa juga sih maksudnya ya itu pelajaran kan buat kita kan gak apa-apa sih sama kayak friend exactly the story the story is the same gitu pokoknya pada intinya pas pertama kali kita beli kita harus tahu ya Pak ya kalau kita mau invest dibawa turun ya harus terima kalau kita mau trading ketika trendnya patah atau kena stop loss kita ya harus keluar jangan sampai dari trading jadi investor dandakan yang banyak banyakannya kayak gitu Pak mau nyopet-nyopet malah dirampok nah itu bahasa kasarnya gini lu mau one night stand tapi terus akhirnya lu mikir kawin ngaco kan itu udah lu kalau one night stand mau iseng mau trading trading udah cukup harus belan dikat loss ya Pak ya kalau mau trading lu kalau nahan-nahanin lu punya barang merah-merah-merah terus gitu itu portfolio lu juga tiap hari minus ya kan ya mendingan dikat aja di realisasi istilahnya lossnya di realisasi minus lu berhenti gitu lu tinggal apa proceed yang ada di invest lagi dimana gitu ya kan buat nge-recover lossnya ditahan-tahan kayak gitu mah babak belur nanti jangan lah sebenarnya gak cuma MLPL kalau misalnya semua saham kalau misalnya yang kayak investasi gitu kalau misalnya dibawa turun ya harus siap ya Pak ya kayak sekarang aja kan kelihatannya waktu ekonomi itu sedang naik tapi kan beberapa bulan lalu juga kita tau lah banyak yang nyangkut di batu bara di konstruksi di event itu di pegas gitu ya kan ya Pak kalaupun sekarang mereka pada cuan ya karena mereka semua bisa bersabar gak usah yang gitu deh even BBCA juga kemarin koreksi kok kalau BBRI BNI deh Pak itu kan yang sempat salah satu saham yang sering dibully juga kan BBNI itu UNVR juga kan iya tapi kan kalau UNVR belum balik kan maksudnya kalau BBRI penurunan beberapa bulan ini dalam waktu berapa minggu udah balik loh Pak udah balik kalau memang mau investasi harus siap juga sama kesakitannya ya Pak banyak yang kayak aku tuh suka bingung gitu kayak misalnya tadi ada yang nanya nih Pak kan aku buka QN Kak katanya harga call katanya naik terus tapi kenapa hari ini sahamnya merah i mean kayak masa kalau harga call maksudnya kalau kita tau nih laporan keuangannya bakalan bagus harga acuan callnya bagus masa harga sahamnya nggak boleh merah seharipun kan nggak mungkin kayak gitu ya Pak ya mungkin gini analoginya tuh gini Lir harga call boleh naik yang jadi persisif adalah itu perusahaan-perusahaan batubara yang sekarang ada itu udah produksi belum iya kan harga call boleh naik tapi kalau perusahaannya nggak bisa produksi dia mau ngerasain untung dari mana nggak mungkin kan iya kan karena kan yang perlu teman-teman ketahui juga nih kita bicara komoditi ya kenapa harga komoditi tuh waduh naiknya dahsyat banget gitu ya kan itu ceritanya gini Lir dari bulan Maret tahun lalu sejak ada pandemi dari tahun lalu lah 2020 sejak ada pandemi itu yang namanya barang-barang komoditas kan harganya ngedrop jadi mayoritas tambang itu akhirnya apa dia stop produksi ya kan nah sekarang kenapa harganya yang naik itu perusahaan-perusahaan tambang ini belum produksi apa-apa sama sekali sampai dengan hari ini sementara supply-nya apa call-nya itu udah makin lama makin habis jadi sampai di satu titik orang butuh kebutuhannya itu juga belum naik lift kebutuhannya itu masih sama gitu loh ya kan cuma karena jumlah call-nya makin lama makin turun seolah-olah nih ada gap di sini gitu loh ya kan padahal ini nutupnya gampang perusahaan batubara ini produksi aja cuma yang jadi pertanyaan sekarang itu perusahaan batubara ada yang mau ngefundingin nggak buat produksi gitu aja nah teman-teman gue semuanya orang batubara sebenarnya ngirim proposal sama gue minta tolong cariin funding nggak ada yang mau kasih ya kan bank aja ya punya bank itu duitnya lagi banyak coba ngomongin batubara nggak mau ya kan kenapa 2022 bakal ada carbon credit carbon credit itu akan nge-squeeze marginnya perusahaan batubara jadi orang sekarang wait and see semua gitu loh ya kan sama juga dengan komoditas-komoditas yang lainnya gitu jadi buat aku karena aku orang fundamentalis dan aku fokus sama ekonomi dari suatu negara yang namanya komoditas itu belum ada real demand gitu kecuali nickel nickel itu udah kelihatan ada real demand jadi kalau memang mau bermain mainlah di perusahaan-perusahaan yang memang core businessnya di nickel ya kan kenapa kok aku bisa bilang real demand sekarang produksi mobil di seluruh dunia itu di rem abis-abisan kenapa mereka nggak punya nickel untuk bikin chip mobilnya ya kan kayak Toyota itu ada mobil barunya kan land cruiser sama Lexus yang baru dikeluarin ya itu mereka tuh sekarang kalau kita beli tuh indiannya bisa 6 bulan sampai setahun kenapa nggak ada chipnya Liv jadi mesti sabar mesti nungguin gitu nggak ada chip mereka nggak bisa bikin chip karena produksi nickel lagi nggak jalan gitu makanya harganya skyrocketing nah kalau teman-teman mau cari perusahaan-perusahaan yang memang portfolio-nya itu di nickel karena itu udah kelihatan real demandnya kalau batubara belum batubara ini short term banget Liv gitu makanya aku bilang kalau sampai ada koreksi ini sih nggak aku sih nggak kaget gitu ya kan make sense kalau sampai harus ada koreksi itu make sense banget gitu oke jadi kalau menurut Pak Mariadi sendiri udah berapa hari ini kan call itu harga sahamnya ya bukan korek karena udah naik banyak sih aku liatnya lebih keseh itu momentum untuk masuk atau nggak untuk call kalau call nggak aku nggak kalau aku nggak ya kalau aku pribadi aku nggak nggak ke call aku aku mendingan ke yang nickel oke karena masih lagging juga ya pak nickel tuh menurutku samsarnya masih lagging lagging tapi kita ngerti ada red demand disitu karena perusahaan mobil semuanya butuh gitu ini juga kayak Antan hari ini lagi-lagi nggak berhasil lewat dari resistance-nya setelah sideless lah lumayan lama ya dari bulu Maret gitu kemarin sih aku udah ambil dari sekitar 2300-an tapi karena nggak berhasil breakout dari resistance-nya jadi hari ini aku jual salon strength ya kita lihat lah nanti antara ini kan kalau udah kayak gini antara dia mau breakout atau dia mau turun kan jadi mending amanin profit nanti kalau misalnya dia turun ke bawah lagi ke 2200 bisa ambil kalaupun nanti dia malah breakout soalnya ini resistance-nya lumayan kuat juga teman-teman 1, 2, 3 hari ini yang keempat kalau misalnya nggak berhasil tuh hari ini dia nyentuh area yang keempat kalau misalnya kuat kayak gini ya ada kemungkinan masih bisa turun lagi sideways tapi turunnya kalau nanti dia turun ke 2200 sampai 2300 teman-teman bisa ambil jual lagi di atas di 2500 sampai 2600 yes betul tapi kalau ternyata kita nanti ke depannya dia malah breakout yaudah teman-teman bisa buy on breakout aja gitu ya betul jadi jangan beli di tengah-tengah kalau menurutku nih memang nikal tuh lagging banget ya apa ya aku juga rumah yang suka sih terutama antami apalagi dia kan ini kan part of apa Indonesian battering holding itu main ID tapi kamu perhatiin portofolionya antam itu gak gede di nikel masih emas jadi sentimennya dia pasti akan di batubara sama di emas emas kan lebih suka apa saya lupa teens itu sebenarnya saya suka teens itu sebenarnya saya suka pokoknya yang masuk main ID aja kalau saya mainnya disitu aja jadi kan pemerintah belum punya strategi yang mereka ngerti mau ngapain nih soal main ID cuma kan mereka kan belum belum konkret gitu plannya ya kan karena mereka kan lagi fokus di infrastruktur banyak ini kali banyak yang dipikirin ya covid ya yang lain-lain pemerintah sekarang bebannya ke covid udah mulai lebirian jadi sekarang pemerintah itu ngeliat oke di kuartal 4 ini gue ini mesti ngegenjot PDB jadi caranya gimana nih ya kan nah salah satu caranya adalah PPKM diturunin level 2 mudah-mudahan consumer spendingnya masuk maka kita lihat tuh basic consumer ya kan kan masih lagging kan sekarang kan basic consumer kan nah kita lihat tuh nanti apa-apa aja yang akan yang akan ini apa yang akan kena impactnya teman-teman mau tau dari mana simple kok go out and lihat aja kira-kira tuh bisnis-bisnis apa yang akan ter-impact gitu ya kan nah jadi itu tuh satu hal yang kedua yang si pemerintah juga bisa lakukan adalah ngegedein apa namanya government spending bener nggak nah government spending yang biasanya dilakukan oleh negara-negara luar negeri adalah lewat infrastruktur nah sekarang hari ini kenapa infrastrukturnya koreksi ya udah naik udah tinggi banget naiknya ya kan WSKT sebulan yang lalu harganya masih 765 sekarang udah sampai berapa 1100-an sebelum koreksi kan sempat kena tuh 1100-1200 itu hampir dua kali lipat yaudah pasti orang bakal realisasi keuntungan dulu gitu ya kan jadi ya itu ceritanya jadi perhatikan aja siklus ekonomi perhatikan aja kebiasaan-kebiasaan yang dijalanin oleh si pemerintah tapi definitely kita ngeliat ya kalau kita bicara mengenai pengalaman kita di tahun-tahun sebelumnya oktober pasti positif marketnya november nanti ada koreksi ya kan desember window dressing akhir tahun nah ini baru boomnya disitu gitu itu udah pola 5 tahun terakhir polanya kayak gitu jadi justru kalau misalnya yang gak punya barang punya kesempatan di november ya pak ya asal kalau udah koreksi jangan nawar-nawar lebih dalam lagi ya pak jangan bokis istilahnya udah dikasih barang murah ya ambil aja gitu kita ngobrol kalau yang short term kalau yang trader-trader ngambil buat window dressing aja biar kan kadang-kadang di akhir tahun kan perusahaan pengen kelihatan bagus kan pergasannya dihajar naik yaudah pakai momentum itu aja nanti begitu di januari ada koreksi kita boleh masuk lagi gitu makanya Pak Maniadi kalau property ngikutin gak? property aku gini kalau property aku tuh ngeliatnya dua sisi lift either yang high-end banget atau yang low-end banget ya kalau yang high-end banget tuh apa yang mainnya di apartemen-apartemen tuh apa ya aku jadi lupa ya Pak One kalau P One kan banyak kan di mall condominiumnya juga banyak pak condominium yang high-endnya juga ada nah boleh-boleh itu gak apa-apa ya kan itu gak apa-apa pokoknya yang bener-bener high-end tapi aku kurang suka pak Pak One sekarang ya kalau dulu aku suka sekarang udah ya gak apa-apa kan ada lagi kok satu lagi BSD BSD atau SMA BSD ya lupa juga tuh nah itu juga boleh jadi bahan pertimbangan atau sebenarnya Liv gue tuh ada satu saham yang gue suka banget kabak apa itu? cuma sahamnya KBAG itu kan perusahaan itu developer tapi mainnya ke segmen ke bawah Liv cuma sayangnya itunya barangnya gak liquid jadi gak semua bisa masuk loh ya teman-teman loh ya jangan barangnya gak liquid volumenya juga masih kecil tapi bisnis modelnya menang karena dia main di high-rise 3 lantai 4 lantai gitu ya untuk kelas di bawah 500 juta gitu itu sebenarnya kalau pola kerjanya mereka benar dan berhasil itu bakal sukses Liv secara gue kan dulu pernah bangun rumah-rumah yang rumah-rumah RSS kayak gitu kalau rumah RSS harganya udah ditakar pemerintah kita untung itu udah kita bisa hitung dari depan kita mau ngatur untungnya mau diambil semua di depan atau mau diatur berapa bulan gitu gitu nah itu sebenarnya something yang ini yang bisa dikonsider tapi gak semua bisa masuk loh ya karena itu saham gak liquid terus udah gitu micelnya juga kayaknya harus pelan-pelan ya Pak gak bisa langsung masuk gede gak bisa jangan itu kalau BSDS MRA sendiri Pak Amar suka gak? aku gak ngambil itu gak ngambil dua-duanya gak ngambil dua-duanya oke si Pak Gery Pak Gery ini sering dengeran di CHH saya Pak Amal omong santai banget tapi kalau kesel atau marah juga tetap santai marahnya tapi kena ya emang Pak Marini pernah marah? kayaknya aku gak pernah denger Pak Marini marah pernah lah kalau marah ya pernah lah masa sih? iya kamu gak pernah denger lah enggak kalau saya jarang marah tapi kalau udah marah ya itu yang Pak Gery bilang tuh oke Pak Marini ini kan udah jam 8 karena aku harus ada kerjaan lain lagi nah pertanyaan terakhir yang banyak ditanyain sama orang-orang nih target Pak Marini untuk IHSG di akhir tahun aku ngeliatnya antara 6.800 sampai 7.100 oke 6.800 sampai 7.100 nah kalau mau IHSG mau ke situ tentu kan gak bisa dia nge-drive nih Pak kira-kira pasti kan ya untuk teman-teman mau numpang nih supaya bisa ikutan testennya IHSG ke 6.800 sampai 7.100 pesannya Pak Marini untuk teman-teman yang mau numpang-numpang ini seperti apa? Blue chip dah market itu hanya bisa bergerak lewat blue chip bukan lewat growth stock bukan lewat tech stock semua bergeraknya lewat blue chip dah gitu aja ya kan kan gini yang namanya indeks itu kan sebenarnya kan hitungannya kapitalisasi pasar bener gak? ya kan nah mau bergerak indeksnya mau naik gak mungkin lah sekelas MLPL yang angkat indeks mau DCII Pak naik 10.000 kali juga tutup gak gak ngaruh gak ngaruh gitu mau naik sampai 100.000 kali juga gak akan ngaruh gitu ya tapi apa namanya ambil yang blue chip udah mainnya di blue chip aja udah oke aku ini ya Pak resume ya ambil yang blue chip kalau topik siapa Mariadi untuk blue chips adalah BBNI Pegas Telkom BBRI masuknya tadi udah dikasih tau dan ini mungkin ada pertanyaan Pak mending nunggu November aja atau besok kalau bisa dikasih koreksi lagi masuk pokoknya lihat chart aja kalau kita mau trading gini kan kalau kita mau apa namanya masuk kan kita kan ngeliatnya teknikal bener gak ya kan jadi lihat aja teknikalnya kalau memang pas tuh mau diajak sama Pak Gery tuh Pak Mal aku mau pakai kopi boleh gak ya gaspol jadi lihat chart aja Liv karena kan kalau kita bicara kapan waktu masuknya kan cocokan pakai teknikal betul ya jadi lihat chart aja karena yang kita gak tau juga ya Pak besok koreksi apakah besok yang terendah November koreksi apakah itu yang terendah ya Pak ya kalau kita tau kita udah kayak suka Warren Buffett ya Pak iyalah pastilah Warren Buffett juga gak ngerti bisa kayak begitu Warren Buffett kan bisa kayak karena dia pegang investasinya panjang banget ya kan gitu pokoknya gak ada yang bisa nebak harga bottom terus-terusan ya Pak ya jadi kita hanya bisa memperkirakan aja paling gak dapet good price aja itu udah bagus ya Pak ya walaupun bukan best price kalau mau caranya juga gini Liv kan kamu juga saya ngeliat kan nge-check in technical terus ya kamu lihat support 1 support 2 sampai support 3 support 3 itu kan pasti udah yang ekstrim banget kan nah udah pake konsep money management aja di support 1 kamu masuk 20-30% di support 2 20-30% di support 3 nya all in udah gitu aja itu nanti kamu punya average price kan jadi bagus kan ya kan kalau gak sampai tembus ke support 2 dia main-main antara support 1 support 2 yaudah masuk aja oke itu tadi BBNI udah dikasih tau Andre untuk harga masuknya nanti coba ditonton lagi ya videonya ya diulang ya oke terima kasih Pak Mariyadi untuk malam ini nanti minggu depan kita live lagi lah ya sama-sama lebih lama 2 jam gitu ngomongnya ya boleh boleh banget ini kan tadi pas kita telponan aja iya ini misalnya tadi mendadak iya makanya kepikirin si Olive kemana yaudah lama kan ngobrol yaudah telpon eh gak tanya pas ada waktu yaudah kita kumpul deh oke terima kasih Pak Mar oke thank you Olive appreciate it thank you teman-teman semua terima kasih teman-teman semua thank you bye 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 bye